Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya di channel nafgaming Jadi di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang 7 hero terlupakan namun masih sangat mematikan Ini adalah salah satu request dari subscriber saya Buat kalian yang ingin request konten, langsung aja kalian taruh di kolom komentar ya Jika kontennya emang bener-bener bagus, maka saya bakalan ngebuatnya Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya Tapi buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan icon notifikasinya Agar kalian tidak tetinggal video menarik lainnya dari channel ini Oke, tunggu apa lagi, selamat menonton dan enjoy Kita mulai dari hero yang pertama dari segi hero tank support yaitu Minotaur Bisa kalian lihat sendiri kalau akhir-akhir ini terutama di season 17 Jarang banget kalian bertemu dengan user Minotaur ini Padahal skill ultimate dari Mino 1 Fury merupakan salah satu skill ultimate tank Yang memiliki efek road control yang sangat tinggi dan pastinya sangat menguntungkan banget Jika mungkin kalian bisa benar-benar menggunakan skill ultimate dengan benar Jadi wajar aja kalau si Minotaur ini merupakan salah satu hero tank yang terkenal banget Sama yang namanya Wombokombonya Seperti lainnya si Tigreal Namun bedanya, hero ini masih sangat terlupakan Gak tau kenapa, mungkin kalian tau alasan Mengapa sih di season 17 kali ini tuh Minotaur jarang banget yang make Kasih tanggapan kalian di kolom komentar berserta alasannya ya Padahal kalau kalian lihat si Minotaur ini juga memiliki efek CC yang tinggi sebagai hero tank Nyawa tebel pun juga udah tebel banget sebagai salah satu hero tank Bagaimana menurut kalian? Kasih tanggapan di kolom komentar Hero yang kedua dari kategori hero fighter marksman Bisa kalian lihat sendiri adalah si Roger Si Roger ini juga merupakan salah satu hero yang terlupakan banget Terutama di season 17 kali ini Padahal si Roger merupakan salah satu hero yang sangat mematikan Yang membuat overpower menurut saya adalah dari mode transformation ke serigala ini Dengan mode serigala dia memiliki efek assassin yang sangat kuat Dan itu sangat overpower banget Walaupun harus melawan dua lawan sekaligus Sebagai hero overrunner Sebenarnya si Roger ini gak buruk-buruk amat sih menurut aku Bahkan sangat overpower jika telah memasuki fase mid sampai late game Terambah lagi ia bisa berubah menjadi mode manusia Yang digunakan sebagai mode marksman Jika mungkin aja kalian berada di belakang Jadi sangat efektif banget sebenarnya hero ini Namun kenapa di season 17 kali ini tuh Sedikit banget user dari si Roger ini Dan tidak masuk dalam kategori meta Dan bahkan masuk dalam kategori hero yang terlupakan Bagaimana teman-teman kalian? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar Kita masukin hero yang ketiga yaitu Phil Si Phil ini juga merupakan salah satu hero make yang bahkan sangat terlupakan banget di season 17 kali ini Padahal gabungan dari skill ultimate windstorm Ditambah skill 2 dan juga skill 1 windbird merupakan salah satu kombo yang sangat mematikan Tapi entah kenapa hero ini tiba-tiba jarang banget yang memakai Padahal sebagai salah satu hero make dia sangat lumayan efektif banget Memiliki efek JC yang lumayan tinggi Tambah lagi ia juga merupakan salah satu hero make combo yang cukup baik Apalagi jika user fail ini telah memasuki pasal match sampai late game Dimana setengah sampai full item udah jadi Yang merupakan salah satu combo dengan skill ultimate, skill 2, dan skill 1 aja 5 lawan bakalan bisa habis sekaligus dan pastinya bakalan mendapatkan syafik Jika kalian benar-benar bisa menggunakan si fail satu ini So bagaimana menurut kalian? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar Hero yang keempat dari kategori hero make lagi Yaitu si Cyclops Cyclops ini juga merupakan salah satu hero yang hampir gak lagu banget ya Di season 17 kali ini Padahal si Cyclops ini merupakan salah satu hero make yang memiliki burst damage yang cukup tinggi Mulai dari spam skill 2 dan juga skill 1 nya di early game yang dapat menyeksa lawan Jika mungkin berada di dalam lane nya Ditambah lagi ia memiliki combo menggunakan ultimate nya Jadi seperti halnya si fail Si Cyclops ini memiliki combo yang sangat mematikan Yaitu menggunakan skill ultimate, skill 2, dan juga skill 1 nya Tapi entah kenapa hero ini jarang banget yang mage ya Apa si Cyclops gak memenuhi kategori sebagai hero make yang sangat mematikan? Menurutku hero ini masih sangat mematikan loh Aku bahkan mencobanya akhir-akhir ini legendary pake Cyclops ini gampang banget Karena dia memainkan burst damage di awal sampai mid game Tapi seakan-akan kedua make Cyclops dan fail ini gak ada di game movie legend karena jarang banget yang mematikan Hero selanjutnya datang dari kategori hero fighter assassin yaitu si lapu lapu Si lapu lapu ini sama halnya dengan si roger yaitu sama-sama terlupakan Sebenernya hero ini sangat overpower banget Apalagi ketika ia telah melakukan skill ultimate nya Tama lagi jika pasifnya itu udah benar-benar muncul Si lapu lapu ini memiliki absorb shield yang cukup besar banget Jika mungkin udah terkesak di fase war berlangsung Sebagai hero offliner sebenernya si lapu lapu ini gak buruk-buruk amat Bahkan menurutku si lapu lapu ini masih masuk dalam kategori hero fighter yang sangat mematikan loh Apalagi jika pasifnya udah keluar Walaupun kalian keroyok si lapu lapu ini bakalan kuat banget Ditambah lagi skill ultimate saat mengakukan mode transformasi Itu sangat sakit banget damage nya Apalagi saat lawan mengumpul dan terkena efek ultimate nya Itu lawan biksa bakalan habis dengan sangat cepat Tapi mengapa hero ini terlupakan Kasih tanggapan kalian di kolom komentar ya Mengapa hero ini bisa terlupakan banget di game mobile legend Padahal masih sangat overpower banget Hero yang ke enam Temannya si roger dan juga si lapu lapu yaitu si argus Senasib dengan teman temannya si argus ini sangat terlupakan banget Padahal ia memiliki skill yang sangat menguntungkan bagi usernya Yaitu skill ultimate eternal level Dimana si argus mendapatkan efek debuff dan juga imun terhadap kematian Berarti sangat menguntungkan banget ya Jika mungkin kalian terkesak oleh lawan Karena kalian tinggal menggunakan skill ultimate dan otomatis kalian bakalan imun terhadap kematian Dan memperbanyak hp kalian Jika mungkin kalian sudah menghidat lawan Jadi left tail kalian bakalan kembali Sebenarnya sangat overpower banget bukan Tambah lagi ia juga memiliki skill 1 sebagai salah satu skill untuk melakukan blink Ini sangat diperlukan banget sebagai salah satu hero factor Yang mungkin bermain mencitu hero carry lawan Namun nasib berkata lain si argus ini merupakan salah satu hero yang terlupakan banget Padahal pasifnya itu juga sangat overpower banget loh Ia juga dapat dikatakan sebagai kategori hero pusher yang sangat baik So bagaimana menurut kalian? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar Oke kita masukin hero yang terakhir Dari kategori hero factor lagi Yaitu mincitar Sama seperti teman-temannya Kalian pasti jarang banget kan ngeliat hero ini Padahal ia memiliki skill ultimate king's calling Ini sangat overpower banget Buat kalian yang gak tau skill ultimate mincitar Skill ultimate mincitar dapat Men-silence segala efek blink lawan Termasuk flicker dan juga skill-skill blink Misalnya seperti skill 2 harit Skill 2 funny Kemudian skill-skill blink Yang untuk kabur bisa ditahan menggunakan skill ultimate si mincitar ini Ditambah lagi skill yang paling unik dari mincitar sendiri adalah skill satunya Yang hampir sama kegunaannya seperti Franco Yaitu melakukan hook Namun bedanya ia dapat melakukan hook Walaupun ada minion di depannya Karena target utamanya adalah lawan sendirian Namun hero ini sangat terlupakan banget Apakah kalian berpikiran sama? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar Oke teman-teman Mungkin aja video yang bisa saya sampaikan Banyak kecepatan kali ini Jika mungkin ada kesalahan dalam video Semoga maaf sebesar-besarnya Jika mungkin ada tanggapan, saran, kritikan Ataupun request video lainnya Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini Sampai jumpa ke teman-teman kamu Oke saya sebaiknya enak menonton diri Dan sampai jumpa lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax